Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel GM Pongrafi Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara agar sembuh dari pelanggaran konten tidak asli Di Facebook dengan menggunakan 5 cara tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun Oke tanpa bahasa basi terlalu lama kita langsung aja ke tutorialnya Oke untuk langkah yang pertama kalian buka aja ya aplikasi Facebooknya terlebih dahulu Nah disini saya sarankan ya kalian menggunakan Facebook yang versi biasa Jangan yang live Mengapa saya sarankan yang versi biasa Karena kalau Facebook yang biasa atau yang ori ini ya Fiturnya lebih lengkap dari yang Facebook Lite teman-teman Oke langsung aja ya buka aplikasi Facebooknya Nah untuk cara yang pertama agar KTA kita bisa sembuh Atau konten tidak asli ya bisa sembuh Caranya kalian pergi aja ya ke video atau ke konten kalian Nah disitu kalian cek aja ya satu persatu apakah ada video atau foto yang melanggar Nah misalkan aja ada yang melanggar ya kalian langsung aja hapus foto atau videonya tersebut Nah untuk cara mengeceknya seperti apa konten yang melanggar kan klik aja ya yang dashboard Kemudian scroll ke bawah seperti ini dan pilih yang rekomendasi profil Terus klik yang monetisasi Nah seperti ini ya contohnya jika akun kita terkena KTA atau konten tidak asli Nah disini konten seperti apa sih yang dirasa melanggar Nah langsung aja ya kalian klik yang kebijakan monetisasi partner Dan disini kalian bisa scroll aja ya ke bawah seperti ini Terus mentok sampai ke bawah ya Terus klik yang kebijakan monetisasi konten Nah ini teman-teman kebijakan monetisasi konten Ini adalah format-format yang dilarang ya di Facebook Yang pertama ada video statis Yang kedua ada polling gambar diam Yang ketiga ada tayangan slide gambar Yang keempat ada video loping Yang kelima ada montek teks Yang keenam ada iklan sematan Terus perilaku yang dilarang apa aja sih Nah perilaku yang dilarang itu yang pertama ada engagement by Terus yang kedua ada permintaan interaksi Seperti follow to follow dan juga R2R ya teman-teman Real to real Terus untuk yang kategori terbatas ya Disini yang pertama ada isu sosial yang diperdebatkan Terus yang kedua ada tragedi atau konflik Terus yang ketiga ada aktivitas yang tidak pantas Terus yang keempat ada aktivitas seksual atau bernada seksual Terus yang kelima ada bahasa yang kasar Dan yang keenam ada konten vulgar Terus untuk konten yang dilarang seperti apa sih Nah yang pertama ada disinformasi Dan yang kedua ada informasi kesehatan yang menyesatkan Oke itu semua tadi yang saya sebutkan Masuk dalam kebijakan monetisasi konten ya teman-teman Nah jika kalian ingin akun kalian bisa dimonetisasi Maka kalian harus taat ya pada aturan meta Dan jangan ada yang melanggar Dari satu pun di atas tadi yang saya sebutkan ya Oke kemudian untuk cara yang kedua Jika kalian mengalami KTA Setelah video yang dikira melanggar tadi Sudah dihapus semuanya Kalian cek lagi ya di bagian rekomendasi profil Nah disini klik aja ya yang status profil Nah disini kalian bisa lihat ya Disini profil saya direkomendasikan ya teman-teman Nah pastikan di akun kalian juga seperti ini ya Status profil atau halamannya direkomendasikan Nah di akun saya ini ada keterangan ya Bahwasannya akun saya direkomendasikan Profil anda bisa direkomendasikan Dan memenuhi syarat untuk monetisasi Kemudian untuk cara yang ketiga Agar KTA kalian bisa sembuh Kalian cek aja ya di bagian kotak masuk dan dukungan Nah caranya kalian klik aja ya Icon profil yang di sebelah pojok kanan atas Nah yang ini Terus scroll ke bawah dan pilih yang bantuan dan dukungan Selanjutnya klik lagi yang kotak masuk dukungan Nah disini kalian cek aja ya satu persatu Kebetulan akun saya ini udah bersih ya Dari semua pelanggaran Langsung aja ya disini saya klik yang laporan tentang orang lain Disini kalian bisa lihat ya disini tidak ada laporan sama sekali Ini artinya aman ya teman-teman Ini ada tulisan ya tidak ada laporan Lalu klik lagi di bagian peringatan anda Nah disini juga aman ya teman-teman Nah kalau ada pelanggaran biasanya ada tulisan atau keterangan Yang muncul di bawah tulisan yang lainnya ini Oke karena akun saya kebetulan sudah aman dari pelanggaran Jadi langsung aja ya ke langkah yang berikutnya Oke untuk cara yang keempat disini kan bisa klik ya di bagian pengaturan Nah ini ya yang pengaturan dan privasi Terus klik lagi yang pengaturan Terus scroll ke bawah seperti ini dan pilih yang log aktivitas Kemudian disini kalian klik aja ya yang rewire aktivitas Dan disini kalian cari aja ya dan juga hapus Untuk semua yang dirasakan yang spam Nah seperti ini ya tadi saya spam di akun saya sendiri Ini ada tulisan anda mengunjungi facebook Gus Agus Ini facebook saya sendiri ya saya kunjungi Oke disini saya hapus aja Seperti ini langsung aja klik garis 3 Yang berada di tulisan anda mengunjungi facebook Nah yang ini Terus langsung aja ya hapus Nah disini nanti tugas kalian hapus aja ya Yang seperti tadi Yang termasuk spam semuanya hapus Entah itu saat kalian komen terlalu cepat Hingga akun kalian dipatasi Entah itu kalian follow orang dengan cepat tanpa jeda Ataupun kalian selalu bolak-balik ya Ke akun kalian sendiri melakukan spam Seperti menyukai atau menonton video sendiri Seperti saya tadi Nah disini ada datanya ya Semua aktivitas keseharian kita Yang kita lakukan Terus jika udah dirasa semuanya aman Kalian kembali lagi ya ke tampilan beranda Nah untuk cara yang kelima Atau cara yang terakhir ya Kalian buka pengaturan kembali Langsung aja klik icon profile yang berada di sebelah pojokan atas Terus klik yang pengaturan Nah disini kalian scroll lagi ke bawah seperti ini Dan pilih yang akses informasi anda Terus klik lanjut Terus scroll lagi ke bawah seperti ini Dan pilih yang aktivitas facebook anda Dan disini kalian klik aja ya Yang foto dan video yang menandai anda Dan disini di akun Kalian cek ya apakah ada akun tertentu Atau akun teman kalian yang menandai anda Jika ada segera hapus aja ya teman-teman Terus di bagian cerita yang di arsipkan Kalian klik aja ya yang itu Nah jika kalian buat status atau story ya Dalam waktu 24 jam Kan hilang ya Tapi biasanya tidak hilang begitu saja teman-teman Dan biasanya akan masuk ke daftar arsip ini Terus jika ada foto yang dikasih seperti musik Disitu kalian langsung aja ya hapus Kalau bisa di bagian ini dihapus semuanya ya Sampai ke sampah-sampahnya Nah ini sampah saya sudah bersih Nah tujuannya biar apa Tujuannya itu ya Biar bersih dari semua pelanggaran teman-teman Nah kebetulan di akun saya ini Sudah dihapus ya semuanya Jadi sudah aman Dan tampilannya seperti ini Kalian bisa lihat ya Disini ada keterangan bahwasannya tidak ada item Oke terus kalian kembali lagi ya Ketampilan KTA tadi Nah klik dashboard Terus scroll ke bawah seperti ini Dan pilih yang rekomendasi profile Terus klik lagi yang monetisasi Nah ini ya ada pertarangan konten tidak asli atau KTA Nah jika semuanya sudah dicek ya Dari kelima cara yang tadi Selanjutnya kalian tinggal tunggu aja ya Paling lama biasanya sampai 90 hari ke depan Atau dalam waktu 3 bulan teman-teman Nah sambil menunggu 3 bulan atau 90 hari tersebut Kalian upload aja ya Terus secara konsisten Kalau bisa saya saranin upload videonya Yang ori-ori dulu aja ya teman-teman Dan dipadukan dengan live Kalau bisa sering-sering aja ya Kalian luangkan waktunya Untuk melakukan live streaming setiap hari Kalau bisa Kalau nggak bisa setiap hari Ya minimal seminggu berapa kali gitu ya Seminggu bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali ya Sesuai dengan kemampuan kalian aja Intinya sesering mungkin ya Kalian melakukan live streaming Saat ada KTA atau konten tidak asli seperti ini Oke mungkin segitu aja ya pembahasannya Semoga akun kalian bisa cepat monet Dan juga bisa menghasilkan uang Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat See you next video